Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat buat kita semua Alhamdulillah Kita sampaikan Pada kesempatan ini Kan ada Dua ketinggalan kita Terkait dengan Investigasi wabah Terakhir dan Terkait dengan Bencana Saya memang berjanji kepada Anda semua Ada contoh Implementasi terkait dengan Mata kuliah epidemiologi bencana Dan Investigasi wabah yang kita pelajari Karena memang ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya Nah terlepas dengan kondisi Pandemi COVID-19 saat sekarang ini Merupakan tantangan bagi kita sebagai epidemiolog Apalagi dengan terkait dengan mata kuliah ini Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi anda semua bagaimana menghadapi ini, bagaimana ini dipelajari Dan kita tidak tahu pandemi berikutnya yang akan menjadi pembelajaran dan Dan mudah-mudahan anda sebagai epidemiolog bisa memberikan konstribusi kepada baik pemerintah maupun juga masyarakat terkait memahami bagaimana pandemi itu sendiri Nah fokus kita pada hari ini adalah Karena di dalam IPD mengundi bencana dan termasuk juga investigasi wabah Nanti ujungnya adalah Yang perlu dipahami oleh kita bersama adalah pemerintah meminta bagaimana kita melakukan yang namanya Risk Reduction Berarti bagaimana kita mengurangi risiko Nah tentu kalau istilah umum ya, kalau dalam bencana disebutkan di RR ya, Disaster Risk Reduction Sedangkan tentu dengan kondisi bencana yang sifatnya non-alam Nah tentu pandemic risk reduction Nah ini perlu kita nanti pahami Nah secara umum Disaster Risk Reduction itu Yang sudah diharmonisasi Dan itu menjadi pedoman bagi dunia Tidak hanya Indonesia, dunia Nah bagaimana kita bisa mengurangi risiko bencana baik alam dan non-alam sendiri Nah kita fokuskan karena memang hot issue saat sekarang ini nanti kita update juga Nah COVID-19 ini yang tentu juga ya tarik-menarik Dari dalam penambulangan maupun juga kemendalian wabah ini sendiri Nah yang pertama saya mau menjelaskan ke Anda Nanti ada tiga apa namanya Konsep yang saya ingin jelaskan ke Anda Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya evolusi dari konsep risiko bencana itu sendiri Nah ini mungkin apakah Bu Vivi dulu sudah menjelaskan Tapi ini yang jadi penting Bicara risk reduction ini Nah yang kedua adalah Kita fokuskan nanti adalah bagaimana pandemic risk reduction Nah tentu kan bicara wabah, bicara bencana Tentu juga ada manajemen di dalam mengevaluasi bagaimana minimalkan risiko Nah disini nanti titik beratnya bahwa ternyata ketika kita dalami Tidak hanya kalau pengendalian itu tidak hanya kita bicara kesehatan saja Tapi juga multidisiplin di dalam penanganan Nah yang ketiga adalah Nah bagaimana keterkaitan antara Ya implikasinya terhadap pengurangan risiko pandemi ini Terkait dengan pendidikan yang sifatnya interdisiplin Kita di perguruan tinggi ini Nah karena memang di dalam pemecahan masalah Baik bencana maupun juga masalah kesehatan Ternyata pendekatan interdisiplin atau multidisiplin itu Sekarang itu menjadi kekuatan Kalau hanya diserahkan kepada orang kesehatan saja Sedangkan itu juga terkait hubungan sosial, psikologi Nah ini kadang-kadang mindset ini yang berubah sekarang ini Jadi memang ini yang saya ingin kenalkan nanti Nah yang pertama adalah Kenapa ini saya kasih di bahan ini terakhir adalah Karena jadi ternyata konsep evolusi dari konsep bencana itu sendiri Risiko bencana itu juga ada sekuensinya Kalau Anda baca referensi yang dari si Mas Maleran ini Tahun 2009 Nah dia coba mereview perjalanan bagaimana konsep risiko itu sendiri Nah pertama adalah ketika tahun 60-an sampai 70-an itu 60-70 itu ternyata risiko itu dianggap hanya bicara bahaya atau hazardnya sendiri Karena kan kita diskusikan di awal itu Nah berubah ketika itu memahami risiko itu bahaya Makanya kan kalau kita bicara nanti bencana Nah itu kan beda kan hazard mana yang yakni event atau hazard dan disasternya sendiri Nah ketika Periode 70-an sampai 90-an ternyata risiko itu sama dengan adalah Bahayanya sendiri ditambah dengan kerentanan di situ Nah sekuens formulanya gitu kan 70-90-an Nah ternyata bukan kerentanan itu bukan ditambah Karena ada perubahan lagi di dalam kita melihat itu ternyata Jadi orang beresiko ditambah orang kerentanan itu menjadi kapasitas yang akan kita lihat Nanti itu adalah sebuah risiko ketika periode tahun 90-an sampai 2000 Jadi bukan penambahan tapi malah multiple jadinya bahaya dikalikan vulnerability atau kerentanan itu sendiri Nah baru yang masih dipakai saat sekarang ini Konsep risiko itu yang terakhir ini di era 2000-an itu ternyata Jadi kalau kita bisa ingin melihat risiko itu Ada istilahnya kapasitas Berarti nanti bahaya dikalikan kerentanan itu dibagi kapasitas Dari masyarakatnya atau pemerintahnya Dan itu kan dilihat dan baru akan terlihat probabilitas risikonya di situ Nah makanya sekarang di dalam pengendalian-pengendalian yang ada Coba Anda lihat Anggaplah bahayanya kita melihat kalau pandemi misalnya Berapa jumlah kasus, berapa jumlah kasus aktif kan seperti itu Dan nanti dilihat kerentanannya kalau ibaratnya bencana Kerentanan bisa dilihat dari apakah wilayah-wilayahnya Misalnya contoh bencana alam misalnya Sangat pentan enggak wilayahnya terhadap misalnya gempa bumi, tsunami, atau merapi Yang kemarin yang kan bukeno ya Nah ini juga sama Misalnya dibandingkan kalau konteksnya pandemi Bagaimana Pak? Bisa saja Mana yang misalnya kalau kita lihat penularan yang tinggi Misalnya di tempat epicentrum Nah itu kalau dilihat vulnerable-nya Sangat pentan daerah-daerah yang mobilitasnya tinggi Misalnya kayak Jakarta, Surabaya dulu kan Termasuk juga metro lah sifatnya Makassar, Medan, dan lain-lain Nah yang menjadi tantangan adalah Nah ini nanti cobalah Anda pelajari Ini bisa saja konsep risiko yang saat ini akan berubah Selain nanti kapasitas, apalagi What next? Nah saya pernah berpikir juga Mendalami ini Ini tantangan bagi Anda nanti Bisa saja Anda membuat sebuah konsep yang baru di dalam melihat risiko itu Nah yang menjadi tantangan terbesar sekarang di dalam menghadapi pandemi ini Dalam konsep risiko ini Ternyata juga ada namanya istilah Kalau Anda baca itu adalah infodemic Cuma Anda lihat Makanya pernah beberapa media saya sampaikan Penyebab COVID itu tidak hanya SARS-CoV-2 sebagai agen virusnya Tapi juga informasi yang bergalau Bahasa Pak Adangnya Bergalau gitu kan Nanti informasi hoax yang tidak benar ini juga Setidaknya akan mengacaukan upaya pengendalian oleh pemerintah Tapi tanpa disadari apakah ini berkonstribusi terhadap pengendalian Atau merusak tantangan pengendalian Nah itu perlu Anda lakukan risiko terkait dengan infodemic Tapi itu juga kewalahan pemerintah Bagaimana meredam Contoh misalnya vaksin ini tidak benar Ini konspirasi Nah COVID ini juga seperti itu di awal-awal Nah semakin orang informasi ini Tadi saya katakan beredar Nah upaya orang untuk melakukan upaya pengendalian Atau untuk salah satu misalnya meningkatkan kapasitas Kita adalah cakuman vaksin misalnya Itu juga tidak terpenuhi Tapi ini juga menjadi sebuah santangan Nah jangan-jangan salah satu kapasitas itu adalah Bagaimana kita mengontrol informasi itu Nanti ini bisa menjadi tanda tanya besar nanti ke depan Nah setidak-tidaknya Anda mengambil mata kuliah ini Anda memahami bagaimana evolusi ini Dan konsep risiko ini Dan ini pasti tentu juga peneliti berkembang Bagaimana kita melihat risiko itu sendiri Nah terus termasuk juga nanti Di dalam penanganan itu sendiri Ya bisa saja juga wilayah juga menjadi bagian Pernah dulu sebuah diskusi kita lakukan Tandanya pemerintah Ternyata orang yang sifatnya Itu tidak bisa diberlakukan Pukul rata gitu Masa Ya pernah dulu Pak Gubernur Masa nanti ada di daerah yang sifatnya Tidak ada orang yang masuk ke situ Mau dilakukan juga PSBB Pak Dev Sedangkan di situ bisa dipantau Orang yang dari dalam atau dari luar ke dalam pun juga bisa didihat Nah kalau nanti di sana Tidak di jerakkan juga ekonomi dan segala macam Apakah ini mempunyai risiko besar dalam penularan Nah ini yang perlu nanti kita akan kaji juga Nah itu secara mendasar Nah terus yang selanjutnya menarik Ini Anda bisa download di Google Nah dalam catatan yang pernah saya baca Itu yang menarik di dalam ini Artinya sebagai kesimpulan dari bicara Orang bahaya Masalahnya kan bicara natural disaster ini Atau hazard sendiri Nah jadi Kenapa ini menjadi penting Nah artinya gini Kita yang berada pada saat sekarang ini Kalau kita tidak salah Dalam melakukan penanganan Atau di dalam pemecahan masalah ini Yang berdampak itu adalah Generation to come will come In the future seperti itu Artinya kita akan mempertaruhkan generasi yang berikutnya Nah bayangkan kalau kita tidak berbuat sesuatu yang penting Di dalam pengendalian pertanggung jawabannya Tapi kan dampaknya adalah pada masyarakat datang Atau generasi yang berikutnya Nah tentu bahwa artinya kita Bagaimana kita memecahkan masalah pengendalian Dan coba Anda lihat Awalnya orang bisa bicara pandemi ini bisa ditangani Mungkin dalam satu tahun kita akan bisa berleha-leha lagi Dan setelah ini tarik ulur Ini tantangan Ternyata Omicron sendiri sudah masuk ke Indonesia Yang tadinya Oh kita kuat Kita harus cukup melandai dan mampu menangani Dan itu tinggal menunggu hari saja Sudah dilaporkan dan lucunya Kasus pertama dilaporkan di rumah sakit Bayangkan sedangkan yang Yang terdeteksi ini tidak pernah punya riwayat perjalanan Pertanyaan besar kita sebagai epidemiolog Nah siapa yang menularkan orang staf rumah sakit di smart lab ini Nah itu yang akan dikejar saat sekarang Nah jangan-jangan Adalah orang sudah banyak terinfeksi Dan akan menjadi sebuah tantangan bagi ini Bagaimana nanti upaya pandemi Padahal Omicron ini Kalau secara matematiknya adalah Pengeluhannya lebih cepat dibandingkan delta varian Meskipun saat sekarang lagi didalami Lebih mematikan data varian Dibandingkan Omicron Tapi kan olah-olah kita belum melihat Data yang lebih konkret Hasil dari Omicron varian ini Itu salah satu Yang nanti kita akan Dalami bagaimana upaya pendalian ini Nah ini saya mengingatkan kembali Yang Anda seharusnya Kita belajar wabah itu kan Anda sepaham ini Jangan sampai Apa namanya Ini Anda tidak tahu membedakan Antara apa itu epidemik Apa itu pandemi Apa itu endemik Apa yang disebut dengan KEB atau outbreak Nah biasanya ini salah satu yang harus Ya nantinya anak epic Jangan pernah Apa namanya Jangan sampai Ini tidak paham Kalau nanti ditanyakan oleh masyarakat Atau keluarga sendiri Apa sih sebenarnya gitu kan Nah ingat kalau kita bicara epidemik Tentu kan ada ya Di sisi spesifik dalam hal ini Berdampak terhadap populasi yang lebih besar Baik di komunitas Populasi atau region Dan wilayah dalam hal ini Nah kalau bicara pandemi Kata kuncinya gini Spread over multiple countries Artinya tidak ada batas sebenarnya Makanya kalau bahasa lainnya itu Kalau Anda katakan ada beberapa buku Yang cukup lama Menjelaskan ini pandemi itu kuncinya Sebenarnya angka P di awal ini Nanda semua P itu ibaratnya kayak paspor Jadi dia multi negara Artinya bisa masuk Ketika artinya tanpa batas Bahwa ini sudah menjadi penanganan Tidak hanya satu negara Bisa saja beberapa negara Atau dunia ini di dalam penanganan Makanya ada spread over itu Multiple countries itu Nah kalau bicara endemi Kan orang kan sekarang gini Apakah pandemi ini akan bisa menjadi Sebuah pandemi Berubah status menjadi endemik Kalau bicara endemik itu Dia ada dua kuncinya Dia bisa saja bicara orang Atau bicara juga Wilayah tertentu Kayak misalnya endemik malaria Orang tahu Misalnya kayak mentawa itu dulu Daerah endemik malaria Nah tentu misalnya kayak Ebola Dulu kan nanti Di Afrika Selatan gitu kan Ada namanya Saya lupa Jumjung lidah Nama daerahnya Spesifik dia disitu Nah dia kan bisa menjadi Sebuah pandemi Kalau memang itu sudah Penularannya Atau penyebaran itu Sudah beberapa negara Dalam hal ini Termasuk salah satu nyata Yang pandemi ya tentu adalah COVID-19 ini Yang artinya semua negara Sudah terinfeksi Nah tentu juga KLB Misalnya OBRIG Nah ini juga nanti Anda bisa definisikan Misalnya Ada satu Kasus bicara Apa namanya KLB itu Sebenarnya ada istilah lain Yang disebut dengan Unusual event Artinya Suatu kejadian yang luar biasa Dari yang sebelumnya Nah makanya Gak ada Apa namanya Pak Batasnya ketika Dia menjadi sebuah outbreak itu apa Nah makanya ada data-data Yang kita bisa bandingkan Data-data yang Unusual event itu Artinya Suatu kejadian yang Tidak biasanya Kita harus lihat Yang biasanya itu seperti apa Kalau Anda baca Buku pedoman Mungkin revisi yang awal Pandemi COVID-19 ini Nah Satu kasus itu Sudah masih dikatakan Outbreak ya Dilaporkan di daerah itu Seperti KLB Yang biasanya Bisa saja nanti Seharusnya kasus itu Adalah yang Yang biasanya tadi Seharusnya tidak ada kasus Ketika satu saja kasus Dia bisa KLB Dinyatakan Nah makanya Outbreak atau KLB Itu bisa menjadi Sebuah epidemi Malah bisa menjadi Sebuah Pandemi Dalam hal ini Nah itu yang perlu Anda Anda pahami nanti Kedepan Contoh misalnya Kayak Ada kasus-kasus menular Yang seharusnya tidak ada Malah ada Misalnya seharusnya Misalnya kayak polio Polio kan sudah Dieliminir ya Ternyata sudah dieliminasi Seharusnya tidak ada Apalagi vaksinnya Sudah sukses di dalam Meneliminin polio Jadi bisa saja Terjadi Kalau kita ditangani Dengan baik Kasus-kasus yang Sifatnya jarang Dan langkah Yang seharusnya tidak ada Di daerah tersebut Oke Ini harus Anda pahami Dan saya kira ini menjadi Tadi saya akan sampaikan Masa kira ini jadi Kalau Pak Dewi Menanyakan nanti Apa namanya Di UAS Seharusnya Anda bisa Menjelaskan ini Semuanya Masa nanti di mata kuliah Pid bencana Atau investigasi WIPAC Definisi epidemi Endemi Pandemi saja Anda tidak tahu Itu kan sangat Miris misalnya Pak Dewi mengajarkan Anda Itu tidak tahu Perbedaan antara itu Nah Ini juga menjadi menarik Kita pelajari Saat ini Dan sekiranya juga Di slide sebelumnya Sudah pernah saya juga Bahas di sini Bahwa Ternyata Di dalam Memahami Pandemi Jelahnya wabah Yang sudah Menjelaskan Multiple Wilayah Atau region itu Nah Yang Yang saya Katakan ke Anda Nanti Ada istilah Kedalam kita Menilai Risiko itu Sendiri Itu memang Kapan kita Dikatakan Dia melandai Atau Interpandemic Fase Anggaplah Posisi kita Sekarang di sini Ketika Omikron Omikron baru Menurut Muncul Kita anggaplah Kita sudah melandai Dari September Dengan posisi Di sini Nah Ini kan Apakah nanti Menjadi Alat Fase pada Bahaya Atau alarmnya Sudah bunyi Di sini Nah Ini harus dipahami Oleh seorang Epidemolog Nah Kadang-kadang Kalau data kita Tidak akurat Menilai itu Kadang-kadang alarm ini Sudah Tidak bunyi Tidak ada Early warning system Dalam hal ini Dia sudah Mencapai Puncaknya Apalagi Kalau kita belajar Yang kemarin Bagaimana Angka reproduksi Dasar itu Atau efektif Itu Kita nilai Ketika Satu orang Kalau angka RT 10 Akan mainfeksi 10 orang Dan masing-masing 10 orang Akan mainfeksi Setiap orang Itu 10 orang Juga Tepat cepatnya Penularan itu Terjadi Nah Dulu dalam penanganan Ada istilah juga Bagaimana Nanti Nah makanya Saya katakan Dia akan bergelombang Ketika Puncaknya Terjadi Atau Di fase ini Menjadi puncaknya Pasti akan bergelombang Kalau istilahnya Nanti Kita bahas Bahwa Pandemi COVID-19 ini Bicara orang per orang Dia akan bergelombang Nah makanya Nanti gelombangnya Akan menjadi Istilah orang Ada juga Apakah ini Laptopan Seperti itu Nah Dia baru akan melandai Menjadi Yang terpandemikasi Sebelumnya Nah Makanya Kalau ditanyakan Kalau ini bergelombang Ya wajah saja Tapi bagaimana Kita Tidak terjadi Misalnya Gelombang yang Lebih besar Ketika orang Sudah banyak Terinfeksi Banyak Di populasi Nah itulah Di dalam ini Perlu kita melakukan Yang namanya Recessment Nah jangan nanti Ketika respon kita Ini contohkan Persiapannya Bagaimana Tanggapnya Ketika kita Nanti terjadi Apa namanya Puncapan Ini Tentu kapasitas respon Kita kita tingkatkan Dan bagianan Biasanya kan Oksigen Langka Rumah sakit Penuh Tenaga medis Sudah Sudah kelelahan Dalam hal ini Dan nanti Juga recovery Bagaimana Salah satu tingkat Meningkatkan Kapasitas Itu agar memang Kita recovery-nya cepat Tentu Ya ada Apa namanya Intervensi Apakah Ditambah rumah sakitnya Oksigen Dan itu Sudah ada Istilahnya Bagaimana Tanggap darurat Dalam hal ini Dan mitigasinya Termasuk juga Nanti Dibuat perencanaannya Bagaimana Pengendalian itu Baik dari pusat Daerah Dan juga Nanti di Kabupaten Kota Nah Ini saya sampaikan Kepada Anda Semua Bahwa Nah Ada Istilah Apa Turfa Epidemi Nanti kita bisa Lihat Perbedaan Kadang-kadang Dia Macam-macam Nah Kalau COVID-19 itu Dia istilahnya Di sini Propagative Source Spreadnya Penyebarannya Nanti bicara Orang-orang Makanya Kalau kita Buat Turfa Epidemi Nanti Bergelombang Berbeda Dengan Point Source Yang Sifatnya Kalau Terjadi Misalnya Keracunan Wabah Keracunan Makanan Atau Makanan Yang lain Sumbernya Hanya satu Dan itu Biasanya Terjadi puncak Dan kita bisa Mengendalikan Lebih cepat Nah Kalau Bicara Orang-orang Ini Perilaku Orang Ini Yang Kita Coba Kendalikan Secara Bertahap Dan Kalau Kita Tidak Efektif Di Dalam Penanganan Nanti Akan Muncul Ketika Pandemi Itu Masih Statusnya Belum Terkendali Kemungkinan Akan Ada Gelombang Gelombang Baru Kalau Kita Tidak Memahami Bagaimana Risiko Penularan Itu Sendiri Nah Ini Yang Umum Misalnya Kalau Berkelanjutan Juga Ada Istilah Nanti Yang Misalnya Terputus Ada Kasus Yang Misalnya Intermittent Source Istilahnya Jadi Ada Semacam Kalau Bahasa Kita Kambuhan Seperti Itu Kita Bisa Melihat Peninggi-peninggi Tertentu Yang Seharusnya Ada Pola-pola Tertentu Yang Kita Bisa Lihat Yang Mana Point Source Common Sources Dan Sources Bicara Orang Ke Orang Ini Kita Lihat Perjalanan Pandemi Selama 100 Tahun Ini Sebelum COVID-19 Ini Kita Lihat Flu Spanyol Yang Terjadi Infeksi Di Dunia Waktu Itu Cuma Anda Lihat Angka Kematian Tidak Jauh Dari Beda Dengan COVID-19 2 Sampai 3 Persen Angka Produksi 1,5 Sampai 1,8 COVID-19 Sendiri Nanti COVID-19 Ini Evaluasi Nanti Ada ASEAN Flu Ada Flu Hong Kong Ada Berurung Kita Bisa Lihat Itu Dipantau Dan Bagaimana Kita Melihat Status Pandemi Yang Nanti Menjadi Sebuah Kondisi Yang Endemik Malah Kita Bisa Mengontrol Dengan Baik Tidak Ada Lagi Pelajaran Bagi Kita Tantangan Kedepan Yang Satu Yang Perlu Anda Datat Adalah Jadi Kalau Bicara Wabah Itu Penularannya Adalah Melalui Orang Ke Orang Apalagi Melalui Droplet Atau Udara Atau Airbon Atau Aerosol Itu Biasanya Lebih Cepat Dan Saya Ingat Betul Waktu SAS Yang Pertama Kita Menggang Di Lift Bisa Menular Gagang Pintu Kita Melakukan Cucu Tangan Kita Pakai Sarung Tangan Menular Penularan Bisa Saja Tidak Melalui Proplet Tapi Melalui Permukaan Barang Atau Benda Atau Alat Dalam Ini Itu Menjadi Tantangan Kita Sebagai Epidemolog Kedepan Pemahami Nah Ini Yang Kita Lihat Update Yang Apa Namanya Dan Dunia Saya Ingin Menyampaikan Kepada Anda Bahwa Nah Ini bergelombang Seperti ini Coba Anda Lihat Pertanyaannya Anda Banyak Lama Apa Kapan Gelombang Ini Akan Turun Akan Benar-benar Dia Bisa Benar-benar Melandai Makanya Di Sisi Lain Yang Tidak Paham Anda Semua Di sisi Lain Kita Sudah Melandai Dari Agustus Nah Kalau Dalam WIO Standarnya Dalam Pengendalian Itu Yang Bisanya Terkontrol Ketika Angka reproduksi Efektifnya Selama Dua Minggu Di bawah Satu Kalau Kita Menggunakan Indikator Matematiknya Tapi Perlu Diingat Itu Di Wilayah Itu Ketika Kita Mengatakan Di Luar Status Masih Pandemi Kita Melandai Tentu Kan Yang Perlu Kita Perlu Waspada Jangan Kita Merasa Sudah Aman Sedangkan Status Masih Pandemi Di Daerah Tertanggal Saja Masih Belum Mencapai Puncaknya Atau Malah Apakah Dia Sudah Terkontrol Sama Dengan Kita Jadi Jadi Yang Perlu Kita Pahami Adalah Terkendali Di Dalam Tapi Kewaspadaan Ketika Status Pandemi Pandemi Tidak Mengatakan Tidak Mengenal Batas Wilayah Itu Kewaspadaan Menjadi Penting Saran Saya Kepada Pemerintah Jangan Nanti Kita Colongan Masa Di Singapura Sudah Terdeteksi Australia Terdeteksi Dan Termasuk Juga Di Hongkong Yang Dekat Saja Dan Malaysia Sudah Melaporkan Masa Sebulan Orang Sudah Melaporkan Di Indonesia Tidak Ada Satupun Kasus Sedangkan Orang Dari Luar Masuk Juga Ke Indonesia Jangan Nanti Gini Kita Terlambat Mendeteksi Atau Memang Sengaja Memang Gak Diumum Kan Seperti Itu Yang Terkendali Jadi Ada Analisis Yang Sebenarnya Terlalu Yang Mungkin Saja Orang Kenapa Kok Pertanyaan Besarnya Kenapa Kok Indonesia Bisa Melandai Dibandingkan Negara Negara Lain Tentu Jawabannya Apakah Intervensi Pemerintah Melalui Pembatasan Sosial PTKM PSBB Ini Efektif Yang Dilakukan Mendalia Atau Memang Virusnya Sendiri Yang Benar Di Indonesia Karena Ada Erotropis Kalau Ini Kita Ketakkan Dia Sebagai Ada Efek Ini Tanya-tanya Besar Juga Atau Yang Ketiga Adalah Memang Karena Memang Capain Vaksin Kita Sudah Mempuni Khusus Untuk Jawa Bali Itu Memang Hampir 70% Dibandingkan Kalau Sumatera Masih Mengejar Atau Yang Lain Atau Yang Keempat Menjadi Menarik Juga Atau Karena Kita Sudah Melewati Puncak Bulan Juli Orang Sudah Banyak Terinfeksi Jadi Bukan Karena Divaksin Tapi Karena Kita Sudah Kebal Karena Saking Saking Banyak Masyarakat Sudah Terinfeksi Kekebalan Itu Didapat Dari Di Infeksi Secara Alamiah Bukan Divaksin Bayangkan Anda Kalau Ngomong Seperti Ini Menjadi Perdebatan Kenapa Semua Ini Belum Bisa Terjawab Makanya Salah Satu Menjawab Itu Kalau Nanti Anda Mengambil Filp Epidemiologi Lapangan Salah Satu Yang Anda Lakukan Yang Biasanya Selesai Kita Melakukan Sero Prevalence Survey Nantinya Antibody Dites Sampel Darah Sejauh Seberapa Besar Di Populasi Itu Banyak Orang Sudah Terinfeksi Atau Tidak Nanti Baru Didalami Orang Ini Terinfeksi Apakah Kekebalan Sudah Muncul Di Masing Individu Karena Dia Divaksin Atau Sudah Terinfeksi Makanya Nanti Surve Ditanyakan Apakah Anda Seorang Penintas Dan Apakah Anda Sudah Divaksin Bisa Saja Dia Penyintas Juga Tapi Dia Dapat Vaksin Sebaliknya Nanti Yang Banyak Itu Adalah Ketika Antibody Sudah Terbentuk Yang Terjawab Itu Saya Penyintas Tapi Saya Belum Pernah Divaksin Kalau Itu Yang Ditemukan Banyak Jelas Bahwa Antibody Terbentuk Indonesia Bukan Her Immunity Tapi Her Stupidity Orang Pernah Dijungkapkan Karena Kebebalan Masyarakat Yang Tidak Taat Prokes Dan Akhirnya Dia Tertular Dan Kekebalan Yang Alamnya Tapi Secara Epidemiologi Kalau ditanya Karena Efektif Orang Terinfeksi Kekebalan Itu Yang Fils Utuh Didapatkan Terinfeksi Dibandingkan Dengan Vaksin Yang Paling Efektif Itu Adalah Orang Terinfeksi Secara Alamnya Bukan Vaksin Kalau Dalam Ilmunya Tapi Bayangkan Tentukan Nilai Orang Yang Meninggal Karena Dia Terinfeksi Atau Pemerintah Mengabaikan Orang Banyak Terinfeksi Itulah Nilai Yang Dipertaruhkan Atau Yang Dipertanggungjawabkan Oleh Pemerintah Kalau Memang Itu Skenario Yang Dibuang Bukan Memberikan Vaksinasi Yang Tepat Tapi Membiarkan Orang Terinfeksi Dalam Hal Ini Dan Kekebalan Itu Menjadi Perdebatan Dan Anda Sebagai Video Molog Nanti Kedepan Menjadi Pertanyaan Besar Yang Harus Kita Jawab Tapi Beberapa Diskusi Dari Pai Salah Satu Yang Kemungkinkan Kita Adalah Angka Puncak Bulan Juli Itu Itu Tidak Seberapa Dibandingkan Yang Seharusnya Lebih Banyak Dari Masyarakat Indonesia Terinfeksi Makanya Ketika Ada Pertanyaannya Kenapa Kok Melandainya Sangat-sangat Sektifikan Dalam Hal Ini Kita Bisa Lihat Kita Nomor Dibandingkan Di Asia Itu Indonesia Nomor Dua Posisi Yang Kekmatian Yang Cukup Tinggi Dibandingkan India Menjadi Pertaruhan Kita Menjadi Petang Menjawabkan Meskipun Ada Tanda Tanya Bahwa Semuanya COVID Tidak Ada Sifat Penyebab Langsung Ada Yang Tidak Langsung Menjadi Yang Kita Menjawabkan Oke Nah Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Fungsi Nanti Baik Pemerintah Atau Dalam Penanganan Atau Pengendalian Pandemi Itu Di Dalam Kita Mereduksi Atau Meminimalkan Risikonya Nah Sebenarnya Presentasi Ini Tidak Hanya Saya Mengenalkan Kepada Pemerintah Setiap Setiap Webinar Yang Saya Coba Sampaikan Ini Sebenarnya Konsepnya Sudah Sudah Clear Artinya Gini WHO Sudah Membuat Tapi Apakah Ini Dijalankan Atau Tidak Contoh Misalnya Yang Sederhana Yang Pertama Kita Sebut Kelas Satu Bagaimana Kita Mengurangi Risiko Itu Kita Harus Membuat Penanganan Risiko Itu Harus Dinilai Secara Komprehensif Komprehensif Risks Manajemen Menjadi Penting Indikator Indikator Dulu Berubah Berubah Di Dalam Penanganan Indikator Namanya Orang Pandemi Baru Dan Orang Belajar Tapi Setidak Tidak Di Dalam Penanganan Itu Manajemen Harus Jelas Contoh Kalau Anda Ikut Yang Terlibat Nanti Bayangan Sederhananya Saya Sampaikan Misalnya Terkait Data Sederhana Data COVID Sederhana Pemerintah Membuat Satgas 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 Provinsi Satgas Satgas Provinsi Pun Nanti Diturunkan Satgas Kabupaten Kota Satgas Satgas Ketua Satgas Satgas Sedangkan Nanti Timnya Dibagi Ada Yang Bagian Data Ada Bagian Penanganan Ada Bagian Sosial Dan Ternyata Satu Yang Pernah Saya Review Adalah Untuk Jubir Juru Bicara Yang Seharusnya Kalau Saya Lihat Contoh Kalimantan Barat Jubirnya Dari Binas Kesehatan Memahami Kalau Digita Kan Jubirnya Adalah Dari Kominfo Kadang-kadang Informasi Ini Bergalau Kalau Gak Jelas Nanti Jubirnya Jangan Nanti Hanya Bicara Retorika Atau Menyampaikan Di dalam Bahasa Informasi Tapi Informasi Yang Secara Detail Mereka Tidak Paham Sedangkan Masyarakat Membutuhkan Informasi Yang Sangat Detail Dan Utuh Termasuk Wartawan Wartawan Yang Menanyakan Apa Ini Bahayanya Jadi Memang Itu Sangat Berbeda Nah Dan Ditambah Dengan Nanti Bagaimana Pengembangan Dulu Juga Data Ternyata Data Pun Yang Pernas Saya Ikut Juga Waktu Itu Pernah Pak Gubunur Menangani Misalnya Diserahkan Ke Litbang Di Provinsi Ada Bagian Litbang Juga Penelitian Dan Pengembangan Di Situ Akhirnya Dioper Lagi Data Harus Dinas Kesehatan Sesehatan Pun Sendiri Hanya Di Dalam Melaporkan Data Nanti Dalam Pengembangan Sistem Nanti Dilitbang Artinya Memang Mencana Koordinasi Komunikasi SOP Kalau Tidak Disusun Dengan Baik Ditangani Dengan Baik Ini Juga Tidak Bagus Dalam Manajemen Nah Terus Juga Salah Satu Pendekatan Bagaimana Setiap Bahaya-bahaya Yang Ada Jadi Memang Kita Menilai Secara Komprehensif Makanya Dulu Ada Zona-zona Abis itu Berubah Menjadi Level Apalagi Zona Ini Dianggap Pemerintah Kabupaten Daerah Sebagai Prestasi Coba Anda Bayangkan Jadi Kalau Di Zonanya Hijau Dia Prestasi Kalau Prestasi Kan Gampang Dia Tidak Melakukan Testing Tidak Melakukan Swepe Akhirnya Kasusnya Dilaporkan Nol Pas Dilaporkan Nol Nanti Zonanya Menjadi Hijau Level Satu Anggap Padahal Orang Terinfeksi Banyak Itu juga Menjadi Yang Salah Itu juga Seharusnya Kita bersyukur Mencari Sekarang Daerah Atau Wilayah Coba Anda Bandingkan Nanti Data Seharusnya Nanti Kita Coba Searching Saya Tampilkan Bagaimana Kondisi Yang Bagus Itu Seharusnya Yang Kita Inginkan Daerah Adalah Dimana Testing Tinggi Kasusnya Rendah Jangan Nanti Yang Testing Rendah Kasusnya Rendah Malah Kita Curiga Justru Wajar Saja Kasusnya Tidak Ada Orang Tidak Terus Juga Multisektoral Yang Kita Paham Multidisiplin Yang Terdisiplin Juga Yang Dibangun Pendekatannya Semua Sektor Dan Semua Disiplin Ilmu Itu Yang Sekarang Lagi Trend Kalau Anda Melihat Desa Yang Tangguh Negeri Tangguh Community Resilience Ini Penting Jadi Mendidik Atau Mempersiapkan Masyarakat Di Dalam Menghadapi Pandemi Atau Bencana Non Alam Ini Kita Negeri Tangguh Atau Desa Tangguh Bagaimana Mempersiapkan Itu Salah Satunya Adalah Keterlibatan Semua Topuk Masyarakat NGO Pemerintah Bersama-sama Melihat Pola Dan Ini Kalau Bahasa Saya Semacam Lokal Wisdom Di Dalam Kearifan Lokal Di Dalam Membentuk Komuniti Resilience Ini Berbeda-beda Nah Kemarin Saya Sempat Ke Jogja Kan Juga Bu Ade Melihat Bagaimana Dulu Di Merapi Itu Kalau Salah Satu Yang Bagus Itu Di Sana Memang Desanya Sudah Otomatis Apakah Ada Semacam Relawan Yang Dihargai Oleh Masyarakat Di Dalam Penanganan Itu Patuh Masyarakat Patuh Pada Relawan Ketika Relawan Mengungsi Memberikan Edukasi Jadi Memang Tidak Gaya-gayaan Kalau Dikita Kalau Saya Lihat Relawan Tidak Dihargai Oleh Masyarakat Dan Kadang-kadang Tidengar Lebih Banyak Cuek Tapi Saya Tau Kalau Mungkin Di Negari-negari Yang Sudah Terpola Dan Bagus Tatanan Di Kualian Negarinya Itu Seharusnya Bagus Dalam Implementasinya Kedepan Nah Itu Juga Berkelanjutan Jangan Hanya Apa Namanya Sesaat Saja Tapi Bagaimana Ini Berkelanjutan Dalam Hal Pembangunannya Dan Termasuk Juga Nanti Bicara Etiknya Terakhir Nah Inilah Komponen-komponen Di Dalam Pandemic Residuksion Dan Demennya Nah Ini Contoh Yang Pernah Kita Lakukan Review Bagaimana Proses PSBB PPKM PPKM Mikro Yang Kita Lihat Di Level 4 Yang Sampai Saat Sekarang Ini Kita Melihat Inilah Pak Duk Coba Review Mulai Kapan Stakenya Mulainya Dan Tahapannya Seperti Apa Nah Seharusnya Kan Kalau Anda Membuat Paper Ini Bisa Juga Anda Memberikan Rangkuman Ini Dan Dipetakan Dalam Hal Ini Pada Coba Membuat Ini Dan Kita Lihat Yang Biru Kondisi Kita PSBB Nah Kita Lihat Pas Waktu PPKM Ini PPKM Mikro Coklat Agak Jelap Dikit PPKM Darurat Jadi Kalau Ditanyakan Eviden Bagaimana Kita Bisa Melandaikan Secara Cepat Salah Satu Bukti Eviden Yang Kita Berikan Pemerintah Melakukan Pas Pas Pada Puncak Itu Adalah PPKM Darurat Ini Rangs Waktunya Kita Lihat Yang Coklat Yang Ini Jadi Bisa Saja Kita Memberikan Apa Namanya Pemahaman Bahwa Efektif PPKM Darurat Dilakukan Di Jawa Bali Iya Ini Salah Satu Ruktinya Bagaimana Kita Bisa Melandaikan Apakah Ini Karena Vaksin Kita Tanya Nanti Kalau Mau Dileyer Lagi Ditambahkan Berapa Cakupan Vaksin Di Indonesia Pada Saat Puncak Ini Kalau Menurut Saya Belum Sampai 30% Secara Nasional Coba Lihat Angka Yang Biru Ini Angka Kematian Garis Biru Gelap Kematian Tanjaman Sampai Juga Naik Kematian Kematian Ketika Kasus Menurun Kematian Malah Meningkat Sampai 14 11 Juta Lebih Orang Yang Menikah Di Sini Jadi Kita Mampu Juga Membuat Sebuah Efijensi Dalam Apakah Melalui Review Dari Data Sekundar Yang Ada Gelombang Yang Disadari Gelombang Pertama Kalau Kita Belajar Bagaimana Istimasi Terhadap Gelombang Berikutnya Belajar Dari Gelombang Pertama Yang Puncak Di Sini Adalah Pertengahan Januari Tentukan Kalau Kita Paham Mobilitas Itu Tinggi Pas Di Akhir Tahun Coba Lihat Ini Tidak Ada Intervensi Di Sini PPKM Diterapkan Malah Di Akhir Tahun Di Sini Seharusnya Sudah Di Intervensi Di Sini Jadi Jawabannya Adalah Puncak Ini Konsekuensi Yang Di Sini Padahal Ibarat Yang Sudah Mulai Alarm Di Sini Sebenarnya Akhir November Ini Jadi Kasus Sudah Mulai Naik Bisa Saja Kalau Kita Tidak Antisipasi Saat Sekarang Bisa Saja Dia Delay Puncaknya Nggak Januari Nanti Liburannya Kan Januari Kalau Liburan Januari Berarti Bisa 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 Sif Istilah Nanti Kebelakang Puncaknya Akan Menjadi Maret Atau Februari Kita Wala Wala Dan Kita Unpredictable Tergantung Perilaku Tergantung Data Yang Melaporkan Tergantung Orang Dites Kalau Orang Dites Bisa Saja Dia Gelombang Itu Tidak Kelihatan Sebenarnya Orang Terinfeksi Sudah Banyak Ada Data Yang Menarik Juga Yang Ini Saya Sampaikan Kemarin Saya Sudah Presentasikan Di Bencana Ini Adalah Salah Satu Saya Ambil Data Tentang Mobilitas Orang Ketempat Rekreasi Dan Tempat Retail Semacam Ketokoh Tempat Retail Mal Dalam Hal Ini Coba Dilihat Waktu PSBB Ini Sangat Sangat Gratis Menulur Ini Yang Warna Biru Gelap Ini Garis Sedangkan Yang Hijau Baseline Kita Lihat Kondisi Sebelum Pandemi Seperti Ini Kondisinya Ketika Awal Februari 2020 Ini Pas Kita Pandemi Sudah Dideclare Pada 26 Dilaporkan Tanggal 24 Maret Atau 9 Kalau Tidak Salah Akhir Februari Itu Menurun Dan Terjadi Ketika Masa-masa Pandemi Menurun Tahun 2020 Sebenarnya Yang Membuat Kita Kaget Adalah Posisi Secara Indonesia Mobilitas Itu Pada Bulan Maret Ini Sudah Normal Terima Coba Coba Lihat Data Dari Sini Ini Sudah Normal Malah Saya Curiga Jangan Konstribusi Ketika Ini Dianggap Sudah Normal Disinilah Puncak Pengelaran Terjadi Kasus Yang Tinggi Disini Tapi Justru Pada Kasus Yang Tinggi Ini Karena Intervensi PPKM Darurat Itu Sangat Efektif Makanya Mobilitas Orang Langsung Jadi Turun Kebawah Akhirnya Tidak Banyak Bergerak Karena Pemerintah Intervensi Ini Kasus Turun Berikutnya Ketika Dia Turun Mulai Naik Lagi Orang Indonesia Mulai Turun Naik Lagi Seharusnya Nanti Perpanjang Sampai Bulan Desember Nanti Kita Update Datanya Kita Lihat Perkembangannya Nanti Seperti Inilah Analisis Yang Kita Buat Kira Ini Sudah Sampaikan Khusus Yang Di Sumatera Barat Seperti Ini Semuanya Kalau Bisa Anda Buat Juga Kabupaten Kota Juga Bisa Kalau Ada Yang Mau Ngambil Skripsi Ini Yang Bagus Kalau Anda Ingin Membuat Paper Nanti Yang Reading Bisa Dibantu Bagaimana Mau Jadi Tidak Usah Repot Ngambil Data Primer Tapi Data Sekundar Tapi Ide Anda Menarik Yang Saya Kira Itu Bisa Nanti Skripsinya Bisa Cepat Selesainya Tapi Informatif Dan Data Yang Di Diambil Adalah Sangat Bermanfaat Baik Bagi Daerah Dan Masyarakat Nanti Kita Publikasi Sama-sama Ini Khusus Yang Di Sumatera Barat Ini Coba Kita Lakukan Mapping Melihat Bagaimana Masing-masing Daerah Melihat Dari Jumlah Kematian Di Nomor Cumulatif COVID Ternyata Yang Parah Jangan Dilihat Jumlah Yang Sudah Di Adjust Per Jumlah Populasinya Malah Justru Yang Parah Itu Adalah Kalau Kita Lihat Ini Adalah Bicara Jumlah Kematian Memang Jumlah Paling Banyak Di Padang Tinggi Pasolo Padang Panjang Tapi Kalau Kita Lihat Dari Case Fatality Rasion Berapa Jumlah Yang Mati Rasio Antara Orang Yang Mati Terinfeksi Berapa Yang Mati Dibandingkan Jumlah Yang Terinfeksi Malah Yang Parah Pasaman Barat Pertanyaannya Apa Beda Antara Case Fatality Rasio Dengan Cumulative Debt Jumlah Orang Yang Mati Dengan Orang Case Fatality Rasio Ini Pertanyaan Nanti Di Ujian Apa Yang Menjadi Problem Disini Padahal Kota Padang Yang Paling Banyak Yang Mati Padahal Kenapa Case Fatality Rasio Di Padang Tidak Seberat Dari Pasaman Barat Dan Pasaman Ingat Ini Keluar Di Ujian Anda Mampu Menjal Apa Problem Padahal Kota Padang Paling Banyak Yang Meninggal Tentu Anda Banyak Terinfeksi Tapi Coba Lihat Case Fatality Rasio Tidak Separa Antara Pasaman Barat Berarti Kalau Di Pasaman Barat Orang Yang Terinfeksi Probabilitas Untuk Meninggal Tinggi Dibandingkan Orang Di Kota Padang Jadi Problem Apakah Penanganan Yang Salah Atau Jumlah Testing Yang Masih Berkurang Sebenarnya Masih Keliatan Di Permukaannya Saja Atau Penanganan Rumah Sakit Merespon Lambat Masanya Peran terinfeksi Lebih Cenderung Meninggal Inilah Pertanyaan Seorang Videolog Di Dalam Terkait Wabang Bencana Ini Ini Juga Level Situas Transmisi Berdasarkan Level 1234 Yang VAO Yang Diadopsi Pemerintah Di Dalam Menentukan Level Yang Dulu Bicara Zona Zona Coba Lihat Transmisi Level Bicara Hazard Ini Ada Respon Kapasitas Kapasitas Respon Dalam Hal Ini Di Bicara Baca Nanti Di Sumber Di Yang Terakhir Adalah Pola Penanganan Antara Sisi Pemerintah Dan Sisi Orang Ini Pola Sebenarnya Kalau Ini Digabung Menjadi Sebuah Kekuatan Disitulah Nanti Kita Akan Bisa Mengendalikan Dengan Baik Sebenarnya 3T 4T Atau 5M Dengan 3T Sudah Menjadi Sebuah Yang Ideal Dalam Tapi Pertanyaannya Bagaimana Memaksimalkan Itu Dijalankan Baik Setiap Individu Maupun Juga Pemerintah Dalam Penanganan Ini Juga Pernah Menilai Risiko Yang Tadi Saya Ketakan Komprehensif Seharusnya Kalau Kita Mau Buka Kelas Atau Nanti Di Restoran Di Tempat Kerja Sebenarnya Bisa Disimulasikan Berdasarkan Paper Ini Sangat Sudah Menilai Bagaimana Kita Mereduksi Nilainya Tinggal Kita Custom Saja Oh Ya Ruangannya Seharusnya Idealnya Spesinya Ini Kita Kurangi Yang Tadinya Misalnya Depasitas 100% Kita Kurangi 50% Yang Tadinya Maskernya Tidak Tersandar Kita Gunakan Masker Yang Tersandar Jadi Itu Bisa Diatur Bisa Disimulasikan Ada Semuanya Ini Paling Penting Artinya Pemerintah Juga Paham Bagaimana Menilai Masuk Juga Di Restoran Ini Juga Sering Saya Sampaikan Jangan Nanti Ibaratnya Gini Jurang Kematian Menjadi Berkaitan Ketika Banyak Orang Terinfeksi Tentu Juga Probabilitas Orang Yang Meninggal Menjadi Tinggi Probabilitas Ketika Tidak Tidak Ditangani Tidak Diproteksi Dengan Baik Atau Tidak Intervensi Ini Lekat Menjadi Pertanggung Jawab Ketika Pemerintah Sebagai Masyarakat Saya Stop Screen Disini Dulu Ini Ada Saya Sampaikan Ke Anda Anda Bisa Melihat Perkembangan Misalnya Data Terkait COVID-19 Itu Bisa Melihat Yang paling Update Yang Saya Lihat Digunakan Ini Coba Saya Simulasikan Ke Anda Anda Bisa Memilai Kita Ambil Datanya Di Apa Ini Di All In Data Biasanya Data COVID-19 Bisa Lihat Update Di Sini Kita Lihat Coba Kita Perbandingan Saja Misalnya Antara India Dan Indonesia Saja Misalnya Karena India Dan Indonesia Tadi Kalau Secara Di Asia Itu Paling Banyak Yang Terinfeksi Sebelumnya Di Varian Delta Kita Bisa Lihat Bahwa Bagaimana Sebenarnya Posisinya Dibandingkan Di Situ Kita Kita Coba Saya Klik Dulu Kita Ambil Misalnya Indonesia Lihat Indonesia Khusus Kita Lihat Yang Kasus Kita Klik Disini Confirmation Cases Dua Bisa Melihat Meng Compar Disini Ini Untuk Big Big Datang Untuk Membandingkan Nah Coba Lihat Ini Kelihatan Coba Direspon Dulu Setekun Nggak Kelihatan Kelihatan Lihat Disini Kita Belajar Disini Kita Lihat Posisi India Sama Indonesia Kami Sama Sebenarnya Dua Puncak Coba Lihat Yang India Pada Bulan Sep 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 Yang Biru Sedangkan Di Indonesia Sekitar Bulan Januari Akhir Januari Ketengahan Januari Yang Kelombang Pertama Kelombang Kedua Di India Sekitar Bulan Mei Awal Mei Sedangkan Di Indonesia Ini Kan Juli Tengah Juli Ini Kan Sama Melandai Ini Kalau Anda Bicara Kayak Gini Dengan Apa Namanya Orang Harus Bisa Berdatang Seperti Ini Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Tesnya Nah Kita Lihat Tesnya Nah Kita Lihat Tesnya Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini Sebenarnya Kalau Kondisi Ini Masih Gak Cukup Bagus Tapi Yang Dulu Coba Lihat Antara Jauh Sekali Perbedaan Jumlah Tes Di Indonesia Dengan Di Indonesia Nah Tentukan Idealnya Kita Melihat Kondisi Negara Atau Sebuah Negara Bagus Seharusnya Tesnya Juga Tinggi Apalagi Animo Masyarakat Di Tes Sekarang Sudah Menurun Seharusnya Tinggi Juga Mas Lihat Pas Bulan Juli Tes India Sangat Bagus Sekali Nah Terus Juga Bisa Lihat Nanti Capaian Vaksin Misalnya Juga Melihat Yang Sudah Full Vaksin Misalnya Nah Ini Hampir Sama Jadi Ada Data Bisa Kita Bandingkan Nah Nanti Anda Bisa Bandingkan Lagi Siapa Yang Terdekat Misalnya Negara Misalnya Malaysia Misalnya Anda Juga Bisa Lihat Malaysia Kalau Dilihat Vaksin Lumayan Sudah Hampir Di atas 70% Ya kan Kalau Lihat Di kasus Ya kan Anda Bisa Lihat Oke Nah Malaysia Lebih Tinggi Ini Kan Juga Menjadi Pertanyaan Apakah Vaksin Tidak Efektif Sedangkan Indonesia Malaysia Saja Yang Sudah Vaksin Lebih 70% Kasus Lebih Tinggi Dibandingkan Dari Indonesia Makanya Orang Malaysia Menanyakan Kaget Kok Bisa Indonesia Menurunkan Sangat Signifikan Jumlah Kasus Yang Dilaporkan Ini Juga Menjadi Pertanyaan Besar Apakah Kombinasi Antara Banyak Orang Interinfeksi Atau Memang Angka Interinfeksi Di Indonesia Ini Sebenarnya Jauh Lebih Besar Yang Dilaporkan Yang Dilaporkan Dilaporkan Terus Kita Lihat Di Omicron Varian Sendiri Apakah Sudah Dilaporkan Indonesia Belum Ada Masih Lihat Malaysia Sudah Ada Indonesia Belum Baru Kemarin Dilaporkan Kasus Ada Satu Yang Anda Juga Belajar Saya Stop Screen Dulu Ini Anda Bisa Belajar Juga Jadi Ada Nanti Ini Saya Coba Share Screen Nanti Anda Bisa Google Anda Bisa Google Di Google Itu Nanti Ada Namanya G-SET G-SET Ini Database Untuk World Genome Sequencing Dari Varian-Varian Yang Ada Kerjasama Antara Beberapa Negara Yang Bisa Memetakkan Bagaimana Sequencing Dari Varian Ini Kalau Nanti Anda Belajar Epidemiologi Genomik Ini Juga Perlu Anda Pahami Bagaimana Varian Sebenarnya Pak Def Dulu Menyampaikan Ada Berdebat Data Mengenai Ternyata Dikatakan Ada Salah Satu Tokoh Nasional Menyampaikan Bahwa Dota Varian Masuk Pada Bulan Maret Membuktikan Dota Varian Khusus Disumber Maksudnya Sudah Januari Menggunakan Data G-SET Ini Dan Melihat Anda Bisa Melihat Di Sini Omicron Sudah Di Indonesia Apakah WN Itu Kita Bisa Pantau Disini Ini Semua Databasenya Bayangkan Udah 6 juta Database Khusus Yang COVID Ini Dengan Bebagai Varian Kita Bisa Melihat Nanti Varian Kita Bisa Lihat Mana Yang Varian Omicron Delta Kita Lihat Yang Omicron Disini Yang Terbaru Kita Bisa Melihat 7.330 Yang Sudah Disubmit Sequencing Disini Kita Lihat Misalnya Kita Ambil Lokasinya Asia Saja Karena Memang Di Asia Apakah Sudah Banyak Apakah Tidak Apa Indonesia Sudah Masuk Sample Masuk Di Satu Ini Asia India Malaysia Israel Banyak Juga Indonesia Baru Ini Yang Tempel Di Indonesia Kita Lihat Yang Kasus Pertama Di Indonesia Ini Bagaimana Model Sequencing Kita Bisa Buktikan Disini Kemarin Belum Lihat Karena Belum Masuk Ini Datanya Data Yang Kita Bisa Lihat Disini Ini Data Sequencing Ini Data Yang Di Peroleh Ini Dari National Institute Research And Development Berarti Dari Badan Leadbank Kementes Datanya Ini Kita Bisa Lihat Data Sequencing Kita Bisa Lihat Data Sequencing Ini Kita Copy Ini Kita Coba Analisis Kita Bisa Menggunakan Nanti Kita Menggunakan Ini Kita Bisa Mengidentifikasi Dari Sini Dimana Kemiripannya Dengan Varian Omicron Yang Lain Itu Bagaimana Kita Bisa Analisis Disini Tapi Kan Kelihatan Kemiripannya Bisa Saja Nanti Ini Mirip Dengan Sample Apakah Dari Korea Kita Bisa Lihat Apakah Dia Kontak Kemana Itu Bisa Dibuat Mapping Data Giset Ini Perjalanan Orang Ini Ketahuan Wajar Saja Dia Mirip Dengan Yang Bore Ternyata Lebih Dalam Perjalanan Dari Luar Negeri Yang Menarik Adalah Kasus Yang Pertama Yang Dilaporkan Ini Ternyata Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Wisma Atlet Yang Dia Tidak Pernah Melakukan Perjalanan Luar Negeri Bisa Saja Dia Terinfeksi Orang Yang Dirawat Disitu Atau Orang Yang Dirawat Disitu Yang Punya Perjalanan Mungkin Mutasi Terjadi Kalau Kita Tidak Puntak Dengan Ini Big Data Agak Lama Apa Namanya Prostes Kita Nunggu Kita Lanjutkan Yang Tadi Kita Stop Stream Ini Jadi Selanjutkan Sedikit Lagi Ini Sudah Keluar Hasil Yang Tadi Coba Lihat Dari Hasil Sequencing Ini Mirip Dengan Kita Lihat Ada 22 Yang Dari Inggris Ternyata Misalkan Indonesia Ini Ada 22 Yang Kita Bisa Lihat Identitinya 9,68 Persen Jadi Genotype Dari Genome Ini Mirip Yang Di UK Dan Ternyata Ini Tata Yang Terlupa Berarti Kita Lihat Ada Asia Israel Mirip Ini Australia Seperti Ini Kita Lihat Yang Berapa Yang Mirip 99% Seperti Ini Ini Lihat Yang Akhirnya Sekarang Kita Dengan Ini Kita Belajar Nanti Kalau Anda Mau Belajar Di Biomedic Bagaimana Membaca Genome Setidaknya Apalagi 100% Mirip Sekali Kita Bisa Lihat Jadi Itulah Kalau Kita Punya Database Yang Besar Dunia Bersama Sama Itu Bisa Melihat Dari Pola Penyebaran Genome Dari Sequencing Ini Kita Bisa Petak Nanti Dari Hasil Ini Kita Lihat Dari Sample Ini Sebenarnya Kapan Sample Diambil Kapan Ini Dipublikasi Itu Kan Kelihatan Saya Coba Balik Di Sini Makanya Tidak Bisa Bokong Kalau Nanti Misalnya Pemerintah Yang Katakan Oh Ini Virus Ini Nah Tadi Kita Lihat Yang Indonesia Omicron Kita Bisa Lihat Bahwa Sample Kapan Kapan Dia Meng Submit Sample Nanti Dari Indonesia Misalnya Disini Kita Lihat Dari Dari Sini Kita Bisa Lihat Berarti Data Diambil Tanggal Tanggal 8 Bulan 12 Hasilnya Disubmit Tanggal 16 Ini Baru Kemarin Disubmit Ini 16 Bulan 12 Sedangkan Sample Diambil Terdeteksi Itu Padahal Tanggal 8 Ada 8 Hari Dia Melaporkan Padahal Tanggal 8 Sudah Terdeteksi Sebagai Omicron Dalam Hal ini Kita Bisa Dalami Indonesia Ada Berapa Disini Bisa Kita Cek Indonesia Terpakan Baru Satu Itu Kita Bisa Atau Memang Sudah Ada Yang Lain Ini Memang Indonesia Baru Satu Kita Bisa Lihat Malaysia Yang Bikin Masih Ada Dua Ini Malaysia Selamat Kalau Lepuk Nah Jadi Intinya Adalah Anda Semua Bisa Belajar Dari Ini Sudah Saya Sampaikan Nah Yang Sampaikan Terakhir Adalah Ini Jadi Ini Basic Dalam Kita Belajar Pedemologi Artinya Memang Antara Agent Post Dan Informment Ini Saling Berkaitan Dan Tentu Ini Menjadi Bagian Ketika Kesetimbangan Ini Kalau Kita Tidak Bisa Melakukan Apa Namanya Mendalian Dalam Hal Ini Dimana Pun Interaksi Antara Baik Agent Dan Host Dan Inver Sangat Mendukung Terhadap Kejadian Penyakit Nah Konsep Yang Sampaikan Adalah Tentu Disinilah Dibutuhkan Interdisiplin Atau Multidisiplinary Dari Pendekatan Dalam Mendalian Jadi Nanti Bicara Bagaimana Interaksi Host Dan Lingkungan Nanti Kita Bicara Adaptasinya Dibutuhkan Immokrilaku Sedangkan Lingkungan Mendukung Intervensi Dalam Pengendalian Disitulah Butuh Orang Hukum Bagaimana Intervensi Secara Hukum Kita Lakukan Baik Sosial Antropologinya Nah Misalnya Apakah Nanti Virusnya Bisa Dimodifikasi Dan Disinilah Kita Bisa Membuat Modifikasi Tershadap Genetik Atau Virusnya Nah Termasuk Juga Bicara Vaksin Nah Disini Intervensi Antara Hostnya Kekebalan Dibuat Secara Manusia Atau Tidak Terinfeksi Nah Ini Dibangun Dalam Hari ini Nah Saya kira Itu Nah Ada Semua Sebagai Pengantar Baik Kita gabung Sekarang Apa namanya Investigasi Wabah Dan Epidemiologi Bencana Ini Yang pernah Kita Lakukan Dan Mudah-mudahan Nanti Anda Benar-benar Bisa Apa Yang Yang Dilakukan Sekarang Bisa Menjadi Seorang Epidemiolog Yang Bisa Membantu Di Dalam Pengendalian Itu Intinya Memang Agak Kompleks Bagaimana Bisa Liding Ikut Dalam Prosesnya Anda Bisa Mempengaruhi Proses Itu Bayangkan Tarik Menarik Antara Yang Saya Ingat Betul Ekonomi Kesehatan Itu Sulit Dicari Jalan Keluar Orang Ekonomi Tidak Jalan Juga Mati Ketika Kita Bicara Prinsip Kesehatan Saja Tapi Di Sisi Lain Bahwa Kondisi Human Capital Important Dan Economic Growth Ada Prinsip Seperti Itu Nah Inilah Yang Perlu Kita Apa Namanya Pahami Dan Jadilah Pemain Dan Bagaimana Anda Bisa Mereka Avokasi Nanti Kepala Daerah Atau Pemerintah Di dalam Menjalankan Oke Nah Saya kira Itu Terima Kasih Terima Dan Bermanfaat Sebagai Pertama Kita Terakhir Dan Nanti Pas Waktu Ujian Bisa Menjawab Tanyaan Dari Selamat Proses Pembelajarannya Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Ada Waktu Sedikit Lagi Pak Izin Bertanya Pak Terkait Dengan Gejala Omikron Ini Apakah Sama Dengan COVID-19 Yang Sebelum Sebelumnya Pak Nah Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Laporan Sebentar Ini Evidence Yang Saya kasih Yang Agak Palit Di dalam Ini Sekarang Sebenarnya WHO Rilis Terakhirnya Itu Depan November Itu Sebenarnya Ini Masih Belum Lir Di dalam Memberikan Apa Namanya Karena memang WHO Di Afrika Selatan Dan Tim Epidium Lagi Riset Untuk Sementara Itu Karena Kasus Di Guanteng Tempat Provinsi Di Dimana Pusat Penularan Terjadi Tepik Sentrum Itu Memang Yang Banyak Terinfeksi Itu Adalah Memang Pada Anak-anak Mahsiswa Nah Makanya Pada Anak-anak Mahsiswa Itu Yang Muncul Dua Apa Namanya Dua Gejala Yang Berbeda Dengan Sebelum Tanya Dua Dia Kelelahan Sama Dia Kayak Pusing Tapi Misalnya Penciuman Hilang Dan Tidak Ada Karena Memang Yang Banyak Dilaporkan Waktu Itu Adalah Memang Orang Yang Pada Anak-anak Remaja Yang Dilaporkan Jadi Agak Terlalu Dini Kalau Dikatakan Karena Dasar Itulah Mungkin W.O. Atau Beberapa Orang Yang Melihat Informasi Itu Ini Tidak Separah Diletap Varian Meskipun Kecepatan Penularannya Tinggi Kalau Anda Mau Salah Satu Eviden Yang Bisa Dipercaya Hanya Ini Menurut Saya Untuk Sementara Jadi Ini Dibuat Oleh Tim Khusus Di Provinsi Di Guangteng Di Lempi Sentrum Padahal Hanya Mempercayai Baru Yang Ini Karena Ini Memang Kajian Dia Melihat Bahwa Di Dalam Data Yang Beberapa Yang Terinfeksi Itu Didapatkan Di Sini Makanya Bisa Juga Orang Menganggap Dari Informasi Ini Dia Dianggap Mel Tidak Terseberat Delta Varian Tapi Perlu Diingat Meskipun Ini Tapi Memang Ini Perlu Didalami Lagi Didalami Tentu Kita Menunggu Juga Bagaimana Perkembangan Dari Di Sana Coba Anda Bayangkan Kebetulan Anak Muda Tidak Terlalu Bersiko Tinggi Tapi Kalau Nanti Yang Tertular Seperti Orang Lansia Yang Komorbid Kita Belum Tahu Karena Memang Intervenksi Disini Yang Laporkan Banyak Orang Anak Anak Mahasiswa Dalam Hal Ini Yang Mungkin Immun Tahan Tubuhnya Masih Kuat Dibandingkan Orang Yang Lebih Rentan Dari Itu Dan Banyak Yang Tertular Orang Yang Sudah Di Vaksin Dua Kali Itu Juga Menjadi Normalisasi Di Dalam Untuk Menembus Antibody Itu Yang Ditakutkan Berarti Vaksin Tidak Terlalu Efektif Menjadi Pertanyaan Kita Adalah Vaksin Apa Yang Digunakan Oleh Mereka Yang Baling Banyak Apakah Activated Vaksin Seperti Sinovac Yang Kita Gunakan Selama Ini Di Awal Atau Yang Sifatnya mRNA Seperti AstraZeneca Yang Canggih Dalam Hal Ini Ini Jadi Perdebatan Ada Yang Sifatnya Sinovac Itu Adalah Konvensional Tapi Bayangkan Kalau Konvensional Tapi Virus Utuh Yang Nonaktifkan Sedangkan mRNA Itu Salah Satu Protein Yang Dimotif Tapi Memang Teknologinya Lebih Canggih Dengan Konvensional Sinovac Terus Satu Lagi Adalah Karena Release WHO Sendiri Jadi Anda Harus Literasi Terhadap Virus Ini Harus Hati-hati Jangan Kalau Banyak Baca Media Kadang-kadang Dia Merilis Kadang-kadang Tidak Tidak Sebenarnya Bisa Baca Di sini Ini Saya Coba Serskrin Kalau Anda Mahasiswa Tidak Harus Canggih Dari Di WHO Bisa Lihat Omicron Di sini Ini baru Duplopan Coba Lihat Yang Tanya Siapa Lihat Rilis Terakhir Ini Coba Lihat Transmission Coba Lihat It's not clear Whether Omicron Is more Transmissible Dibandingkan Dengan Delta Varian Order Varian Sistem Surveillance Padaw Masih Katakan Orkes Tetap Menjadi Andalan Kita Bisa saja Kalau Padaw Menduga Melandai Tidak Bisa saja Lebih Efektif Dibandingkan Vaksin Untuk Menangkal Varian Varian Nah Kalau Vaksin Kadang-kadang Memang Dia Belum Dijaksit Dengan Varian Varian Yang Berikutnya Tapi Ada Beberapa Yang Sudah Efektif Juga Tapi Kalau Virus Utuh Didapatkan Tapi Kan Gak Mungkin Pak Ada Menyarankan Anda Lebih Baik Kalau Ngin Kebal Kedepan Tiga Tahun Kedepan Coba Anda Terinfeksi Kan Gak Mungkin Disarankan Itu Bisa Saja Nanti Anda Aman Tapi Nanti Anda Menularkan Ke Orang Tua Anda Meninggal Itulah Risiko Yang Dibayar Jadi Salah Kalau Penanganan Membiarkan Orang Terinfeksi Untuk Mendapatkan Kekebalan Secara Alam Yang Lebih Ampuh Dibandingkan Vaksin Itu Satu Yang Salah Menurut Pak Devri Oke Sukup Terjawab Mudah-mudahan Ada Yang Lain Kalau Saya Rasa Tadi Saya Lihat Ada Banyak Varian Dari Virus Saya Rasa Vaksin Itu Vaksin Itu Udah Nggak Bisa Dipercaya Kita Perlunya Adanya Booster Gimana Caranya Membuat Imun Kita Lebih Kuat Lagi Untuk Menghadapi Varian Varian Cuma Kalau Vaksin Aja Kita Mungkin Bisa Ngelewatin Untuk Hadapin Satu Varian Atau Dua Varian Tapi Gimana Caranya Kita Bisa Meningkatkan Kekuatan Dari Imun Kita Dari Sel Sel Kita Untuk Menghadapi Varian Yang Jauh Lebih Besar Dan Lebih Banyak Itu Ba Ya Saya Setuju Itu Salah Satunya Itu Dan Saya Kira Memang Kekebalan Kita Secara Apakah Menjaga Pola Makan Itu Akan Lebih Bagus Ditambah Nanti Apakah Kita Akan Mendapatkan Buster Vaksin Ketiga Atau Ini Kita Ikutin Jadi Anda Sekarang Tidak perlu Takut Beragam Macam-macam Apakah Efek Asal Satu Satu Asal Anda Divaksin Dengan Kondisi Yang Sehat Jangan Anda Divaksin Kondisi Yang Sakit Itu Tidak Efektif Juga Ketika Antibody Anda Terbentuk Ketika Anda Sakit Makanya Kita Vaksin Yang Sehat Menentukan Sehat Tidak Sehat Itu Bukan Kita Yang Sehat Itu Tentu Ada Dokter Yang Sampai Ada Staff Kita Di FKM Ya Macam-macam Karena Dia Takut Misalnya Gini Pak Saya Ada Autoimun Pak Saya Lagi Program Anak Dan Macam-macam Saya Takut Sedangkan Kebijakan Dari Unan Dan Pemerintah Sendiri Harus Segera Vaksin Tidak Hanya Melindungi Dirinya Tapi Juga Keluarganya Saya Awalnya Tidak Mau Ini Karakter Orang Indonesia Yang Tidak Mau Akhirnya Dibuatlah Kebijakan Contoh Ketika Tidak Vaksin Nanti Uang Lemburnya Tidak Dibayar Atau Remunnya Tidak Dibayar Kalau Konteks Indonesia Agak Lebih Efektif Padahal Tidak Gini 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 Sampaikan Gini 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 Karena Kebetulan Pak Waktu Membawa Istri Gitu Gitu Pas Ketemu Pula Orang Yang Bermasalah Seperti Itu Ternyata Ketika Yang Screening Di Awal Gak Mampu Dia Mengatakan Agak Ragu-ragu Akhirnya Dipanggil Ada Komite Kipinya Juga Baru Nanti Kalau Gak Sanggup Dokter Yang Ini Membuat Keputusan Nanti Ada Level Dokter Yang Berikut Yang Membuat Keputusan Itu Sampai Akhirnya Waktu Itu Dia Sudah Vaksin Pertama Pas Vaksin Pertama Sebenarnya Gini Gila Gak Ada Tapi Ada Semacam Pembekuan Darah Dia Menganggapnya Seperti Itu Sedangkan Dokter Yang Pertama Ini Agak Ragu Juga Karena Ada Jejak Di Tempat Sudik Akhirnya Dokter Yang Lebih Senior Lagi Spesialis Baru Jelas Ini Pembekuan Darah Akhirnya Vaksin Yang Tadi Autoimun Akhirnya Kita Cek Dulu Ada Pencikan Darah Ini Bisa Kalau Pak Deng Katanya Kalau Ditanya Vaksin Apa Yang Terbaik Vaksin Yang Tersedia Pada Hari Ini Kalau Itu Prinsip Nggak Perlu Kita Memilih Ini Tapi Semuanya Sudah Memenuhi Fase Itu Semua Daripada Kita Nggak Dapat Vaksin Baru Kita Menyesal Oh Ya Orang Sudah Vaksin Kita Belum Itu Kan Tadi Saya Katakan Keyakinan Itu Dibentuk Pengetahuan Dan Ini Literasi Kita Untuk Ini Sama Dayan Juga Katakan Ada Sebagai Contoh Juga Gini Ada Yang Sekarang Meyakini Dia Lebih Bagus Infeksi Yang Dari Saya Katakan Jalanya Jalanya Enggak Berat Kepandangannya Itu Hanya Pandangan Itu Hanya Gini Kalau Hanya Dia Memikirkan Dirinya Dia Aman Kalau Saya Sebagai Enak Muda Mungkin Saya Enggak Perlu Pakai Masker Kalau Saya Sebagai Enak Muda Dan Saya Tahu Orang Yang Bersiko Di Komorbid Saya Enggak Komorbid Orang Yang Bersiko Di Sini Umurnya Adalah Di Atas 60 Umur Saya Terinfeksi Itu Enggak Dipikir Dia Bisa Meninfeksi Orang Lain Yang Lebih Risiko Nah Ego Yang Seperti Ini Jangan Dibentuk Saya Enggak Menyebut Nama Mahasiswanya Tapi Ada Yang Waktu Pas Covid Itu Orang Tuh Meninggal Mahasiswa Kita Kebetulan Anak Gizi Sampai Kebetulan Rumah Nggak Jauh Dari Rumah Saya Saya Baru Tahu Juga Pak Dev Orang Tua Saya Meninggal Yang Meninggal Di Masjid Yang Dekat Masjid Kemarin Baru Di Sholat Itu Orang Tua Saya Memang Kena Covid Dicertakan Karena Saya Video Dia Tanya Kenapa Dia Terinfeksi Nah Itulah Kita Nggak Tahu Apakah Papa Ini Waktu Itu Memang Ada Semacam Workshop Pulang Dari Situ Karena Dia Bekerja Di Pemerintah Daerah Kita Sekeluarga Positif Atau Memang Dia Masih Menuga Duga Atau Memang Karena Kami Yang Abai Di Antara Keluarga Dan Papa Ini Memang Punya Kemurbit Bayangkan Sedih Juga Mendengar Itu Saya Sampaikan Artinya Kami Di FM Bola Sokawa Yang Mudah-mudahan Apa Namanya Kuat Kedepan Kita Tidak Tidak Tau Dan Banyak Seperti Itu Kejadian Dan Orang Juga Apa Namanya Itulah Kalau Islah Itu Yang Harus Kita Bayar Apakah Mau Kita Kehilangan Orang Yang Kita Cintai Seharusnya Kita Bisa Melindungi Dan Disitu Tarik Ulur Risiko Yang Kita Nilai Pada 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 Cerita Yang Awal Yang Kemarin Cluster Yang Pasar Raya Itu Dia Yang Seolah Dikamping Hitamkan Oleh Keluarganya Karena Dia Dari Jakarta Padahal Ternyata Orang Tuanya Baru Mengaku Setelah Sembuh Karena Dia Ketakutan Orang Tuanya Seolah Dia Yang Membawa Dan Ternyata Iya Pas Dilihat Segen Gejalanya Jadi Sebenarnya Pak Dilihat Perlu Juga Ditulis Agar Memang Kita Paham Dan Paling Sedih Itu Lagi Pak Wagub Meninggal Itu Padahal Saya Dengan Pak Wagub Sangat Dekat Sekali Dalam Penanganan Pandemi Awal Itu Nggak Nyangka Dia Meninggal Karena COVID Juga Padahal Orang Sangat Paham Karena Banyak Kita Diskusi Betapa Pentingnya Prokes Dan Dia Sangat Disipin Terhadap Itu Padahal Mencurigai Beliau Meninggal Bisa Saja Karena Memang Terjadi Penularan Di Dalam Rumah Kita Tidak Sadari Bahwa Ada Juga Menduga Penularan Lebih Banyak Di Rumah Ketika Yang Satu Ketat Di Luar Yang Satu Abai Di Dalam Kan Gak Ketat Gak Mungkin Orang Di Dalam Pake Masker Kan Gitu Dalam Rumah Nah Ini Kadang Kita Tidak Jujur Bisa Saja Ibu Terselular Karena Dia Belanja Dengan Tukang Sayur Yang Tukang Sayur Imumnya Kuat Sedangkan Dia Membawa Virus Bisa Saja Dan Dia Tidak Menggunakan Masker Membeli Sayur Membeli Ayam Dan Bawa Ternyata Suaminya Sudah Ketat Di Luar Rumah Ketika Dia Ketat Dan Semacam Ibunya Tidak Ketat Dan Ternyata Di Tergantung Nanti Siapa Imunnya Yang Kuat Dan Itulah Menyebutan Menyoban Yang Penting Apa Anda Paham Pola Pola Itu 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 Saya ingatkan Bagaimana Pola Pola Jalur Penularan Bagaimana Kemungkinan Probabilitas Risiko Terjadi Nah Insya Allah Kalau Anda Paham Itu Anda Bisa Menjamin Itu Dan Anda Bisa Ini Semasuk Anak Pak Deva Dulu Karena Badan Anak Saya Tinggi Waktu Saya Bawa Vaksin Waktu Hanya Vaksin Itu Dibolehkan Baru Orang Yang Dewasa Tapi Karena Memang Karena Pemerintah Enggak Boleh Padahal Anak Saya Suruh Ini Umurnya Kecil Tapi Kalau Secara Melihat Berat Badan Sama Orang Dewasa Juga Enggak Boleh Ketika Untuk Anak Anak Sudah Ini Malah Saya Dorong Yang Pertama Untuk Vaksin Alhamdulillah Tidak Masalah Nanti Anak Anak Ini Yang Terlu Juga Untuk Itu Intinya Itu Saja Kalau Anda Merasa Sehat Ini Insya Allah Aman Jadi Booster Juga Salah Satu Untuk Bisa Kita Peroleh Dari Baik Alhamdulillah Vaksin Ketiga Kalau Memang Dipersiapkan Oleh Pemerintah Dan Kita Enggak Tahu Pandemi Yang Unpredictable Yang Yang Paling Kuat Dibangun Bagaimana Aktivitas Berjalan Dan Kita Bisa Semua Kapasitas Vaksin Kita Terus Vaksin Tapi Tetap Jangan Gini Aktivitas Ini Jangan Sampai Tidak Berjalan Itulah Yang Menjadi Perak Polanda Di Kita Jalan Jalan Tengah Yang Diambil Ini Masyarakat Tidak Paham Juga Ayo Segera Kalau Cepat Vaksin Tentu Cepat Juga Kita Relaksasi Dibuka Ini Tapi Dengan Prokes Yang Tetap Nanti Evaluasi Pengawasannya Yang Ada Gini Pernyataan Jika Saya Diskusi Apa Kurangnya Seperti Korea Jepang Yang Cina Misalnya Yang Vaksinasinya Sudah Lampai 80% Dihantam Omikron Menjadi Salah Satu Ancaman Juga Jadi Semuanya Tidak Ada Yang Menjamin Tapi Dibalik Oleh Masyarakat Ngapain Kita Vaksin Kalau Tidak Efektif Salah Juga Itu Ketika Ada Boster Tiga Kita Ikuti Ketika Kesempatan Ini Ada Apalagi Dulu Pernah Heboh Diterapkan Vaksin Mandiri Seolah Olah Nanti Ada Vaksin Yang Berbayaran Seperti Itu Sempat Heboh Juga Tapi Karena Pemerintah Menyiapkan Itu Yang Tersedia Harus Disegerakan Cukup Anda Semua Sudah Lewat Jam 10 Saya Kira Pertemuan Kita Terakhir Baik Investigasi Wabah Karena Memang Kita Kombinasikan Penting Bagi Anda Intinya Anda Memperkuat Literasinya Cari Informasi Yang Akurat Dan Anda Juga Belajar Mana Menelah Jurnal Itu Yang penting Dan Membuat Analisis Data Data Yang Kuat Memberikan Pandangan Dan Kritikal Di Dalam Baik Penanganan Atau Yang Anda Hadapi Seorang Tijimolog Terakhir Bahannya Saya Kirim Ke PC Dan Bermanfaat Dan Insyaallah Minggu depan Terakhir Menjadi Utang Saya Itu Sistematic Review Dan Sistematic Itu Nanti Di Hari Rabu Kita Bisa Menyempurnakan Yang Permohon Terakhir Dan Pertanyaannya WS Bagaimana WS Bisa Bentuknya Analisis Bisa Multiple Choice Kombinasikan Membang Soalnya Sudah Lengkap Tugas Yang Sudah Kirim Sudah Banyak Saya Cek Yang Sudah Resubmit Terima Kasih Sudah Resubmit Tapi Yang Belum Saya Kasih Kesempatan Lagi Yang Belum Nanti Nilai Nanti Nilai Tugas Nanti Nggak Maksimal Untuk Mendapatkan Nilai Harapan Saya Nggak Ada Yang Remedial Untuk Ini Jadi Setiap Mata Kuliah Saya Beberapa Kan Juga Ada Yang Remedial Bisa Kita Bisa Maksimalkan Minimal A Semua Jangan Sampai B- Atau Standar Kita Ditas B- Seharusnya Untuk Bisa Lulus Kedepan Dan Bisa Kumblot Juga Untuk Nilai PK Oke Saya Kira Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih